Hira-hira-hira, Badan Nakotika Nasional Provinsi Cambi memusnahkan 6,14 kg sabu, 45,47 kg ganja, dan 1,052 butir ektasi. Barang butir tersebut merupakan hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir. Kamis 30 Desember pagi, Badan Nakotika Nasional Provinsi Cambi memusnahkan 6,14 kg sabu, 45,47 kg ganja, dan 1,052 butir ektasi. Barang bukit tersebut merupakan hasil pengungkapan bidang pemberantasan BNNP Cambi selama 3 bulan terakhir. Kepala BNNP Cambi berizinpol Sugeng Superijanto mengatakan, dari pemusnahan kali ikut terdiri dari 6 kasus dengan 7 orang tersangko, para tersangko tersebut dihadirkan langsung untuk menyaksikan pemusnahan. Pemusnahan ikut merupakan amanat undang-undang di mana beberapa program Nakotika itu disisikan untuk uji BPOM dan pembuktian di pengadilan Negeri Cambi. Selain itu, 2,5 kg sabu diantaranya milik pelaku yang berhasil kabur dari kejaran BNNP Cambi. Beberapa waktu yang lalu turut dimusnahkan, pemusnahan Nakotika Iko menggunakan incinerator dalam mobil khusus milik BNNP Cambi. 4 bulan tersebut tersangkap selama tahun anggap 2021. Ini barang bukti ini kita sudah pernah musnahkan sebanyak 3 kali ini yang terakhir. Yang ditangkap 3 bulan terakhir. Jadi, dari seluruh total sudah kita kata seluruh 4 tersangkap, 4 bulan tersebut. Ini banyak yang menutupi. Ini saya sangat berusia-usia, justru yang banyak melakukan bidang-bidang naik. Pak, untuk yang 4 bulan terakhir ini berapa banyak, Pak? Sabu 8 kg. Ya, ini. Ini yang kita bilang, sabu 8 kg. Ketasi 1000. Ketasi 45 kg. Di Masan Jaya, Cek TV Ngabari.